Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di willow channel kali ini mau membuat pot gantung pakai ram untuk pohon anggrek atau untuk hiasan di depan rumah jadi kita gantung untuk tanaman anggrek jadi apa yang kita buat untuk hari ini mungkin sebagai tambahan untuk di depan rumah untuk hiasan mungkin sebagai tempat tanaman baik anggrek maupun yang lainnya untuk media-media yang kering seperti pakai arang, pakai serabut terutama sih untuk anggrek oke sebelum itu jangan lupa subscribe like dan komen karena dengan bantuan sobat-sobat willow semua kita juga semangat untuk membuat konten-konten video yang lebih update lagi oke langsung kita mulai apa aja yang kita perlukan ini kawat ram kita sudah potong-potong tadi kita untuk ukurannya sih menyesuaikan jadi kita menyesuaikan terus kawat untuk tali pinggir-pinggirnya ini untuk menggantungnya pakai tali tampar atau ya sejenis tali-tali kasuk terus untuk alat apa yang diperlukan paling cuma sebagai siku aja sih garis siku terus gunting ini ada korek api dan tidak lupa untuk memotong kalat pakai tang oke langsung aja kita mulai tadi sudah kita potong-potong kalat ramnya kita sudah ukur jadi se berapa yang kita inginkan sesuai dengan selera mungkin bisa diukur masing-masing kita pakai untuk pengukuran sih kita tidak perlu perlu detail karena juga kita buku tunya besar jadi kita pakai mister penggaris siku jadi intinya sih kita tinggal patokkan ukuran garisan atau berapa seintinya jadi kita tinggal ukur kita potong jadi mengikuti kotak atau bisa terserah mau bikin kotak mau persegi panjang mau tabung kita mau membuat yang kota aja yang simple jadi kita potong pakai penting untuk memotong ramnya terus kita tekukkan tekuk tekuk kita tekukkan sampai membentuk kotak nah ini sudah membentuk kotak untuk selanjutnya kita perlu kita singgirkan dulu kawatnya kita untuk nanti untuk menali biar kencang atau kuat jadi kita pakai kawat yang kecil aja langsung kita potong potong langsung kita potong nah ini segini biar sama rata tapi ya terserah kita sih mau seberapa tapi untuk pengikatnya memang perlu banyak jadi kita potongnya banyak sampai jumpa oke ini dulu nanti kita lanjut lagi kalau kurang untuk pinggirnya kita potong potong seukuran tinggi dari kamar ramnya yang sudah potong tadi terus kita kasih siku supaya nanti pas kita di sikunya dia pas untuk membuat siku kita langsung kita pakai ini ditempelkan disini supaya dia siku kita ambil yang tadi kita sudah potong kawat nya ini simpel aja tinggal kita masukin kesini kita buat untuk selamat selamat kita perlu lagi kita bikin siku lagi kemudian 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 di selamat menikmati 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 oke ujungnya sudah kita tali ini kuat langsung kita aplikasikan ke portnya langsung kita tali secara manual tidak usah pakai kawat lagi karena manual pun tetap kuat kita paskan kita 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 supaya nanti kita miring kita paskan oke sudah jadi pot gantung jadi ini bisa digantung simple dan murah meriah untuk tanam anggrek yang kuat oke nanti kita lihat yang sudah jadi itu saja dari willow channel semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua oke jangan lupa like subscribe dan komen itu saja dari willow channel semoga kita mendapatkan parokah buat kita semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati